Saudara wajah tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang, Pariyaman, Sumatera Barat terkuak ke publik. Namun tersangka belum ditemukan dan masih buron. Inilah foto tersangka IS, warga kampung tetangga korban. Penetapan IS sebagai tersangka berdasarkan fakta dan barang bukti yang ditemukan di lapangan. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, IS hingga kini belum ditangkap. Tim sus gabungan dari Polda Sumbar dan Polres Padang, Pariyaman terus melakukan penyisiran ke sejumlah lokasi untuk menemukan tersangka yang masih buron. Kami lakukan penyisiran yang intensif dan dari keterangan saksi dan fakta-fakta jualan-fakta untuk terdumat pelaku inisial IS dan seluruh masyarakat sebagai tersangka. Tersangka ini yang sudah menekatkan adalah warga sekitar segi. Mungkin sedikit banyaknya dia sudah mengasai bedaan, namun tetap untuk tidak menurutkan tekad kami, tetap usah-usah mungkin tidak akan mencari pasang. Masih berstatus buron dan beberapa kali terlihat di pintu kampung. Hal ini membuat warga di Ketamatan 2x11x6, Kabupaten Padang, Pariyaman, Provinsi Sumatera Barat ketakutan. Pasalnya, saat terlihat, tersangka tampak menenteng senjata tajam. Saat ini, warga takut keluar masyarakat, apalagi malam hari, karena status tersangka yang masih buron. Warga kita banyak yang istilahnya sudah merasa takut, karena pelaku ini memang kita istilahnya perbuatan itu tidak sesuai dengan anu lagi. Sudah berlebihan. Kejam memang. Setelah kejam, jadi itu yang ditakutkan oleh warga, termasuk warga-warga kita yang wanita lah itu, yang lebih menakutkan lagi. Sementara itu, untuk pendampingan terhadap keluarga korban, Polda Sumbar juga memberikan trauma healing dengan membuka layanan konseling bagi keluarga korban. Konseling lebih difokuskan untuk ibu korban yang hingga saat ini masih menyimpan luka dan buka mendalam karena kepergian anaknya. Yasinan, tahlilan, dan trauma healing. Trauma healing akan dilakukan berapa lama, Pak? Apakah akan berlanjut atau tidak apa? Lihat perkembangan, nanti bisa juga berikut. Atau kalau memang satu kali cukup, cukup. Untuk memburu tersangka, polisi menerjumkan anjing pelacak untuk mengendus keberadaan tersangka. IS diduga bersembunyi di dalam hutan dan dinilai cukup mengetahui kondisi medan. Hingga petugas kesulitan menangkapnya. Tim Liputan, Kompas Tentu. Untuk mengetahui informasi kini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ya da Rio Yohanes di Padang, Karyaman, Sumatera Barat. Rio, hingga saat ini pelaku belum juga tertangkap. Apa kendala pengejaran pelaku dan apakah posisinya sudah diketahui? Ya, Bella dan juga Saudara. Saat ini saya berada di Kampung Padang Kabau, tempat di mana terakhir kalinya tersangka ini terlihat oleh warga. Dan untuk penyisiran memang sampai pagi ini tetap masih dilakukan. Itu area sudah disperilkan oleh pihak kepolisian. Tidak ada lagi masyarakat yang bisa beraktivitas di kawasan tersebut. Karena ini masuk wilayah yang dicurgai tersangka berada di sana. Dan untuk penyisiran masih dilakukan dengan menurunkan anjing pelaca. Namun untuk kendala memang karena di hari ini beberapa hari kebelakang juga sering terjadi hujan. Sehingga anjing pelaca tidak bisa maksimal karena jejak yang tersangka yang terhapus oleh hujan. Dan untuk memaksimalkan pencarian juga disini juga dilibatkan masyarakat yang komunitas. Ada dari peburu yang juga sudah memandahami medan kawasan hutan di area ini. Demikian, bela. Rio Polisi juga mempersempit gerak pelaku. Apakah warga ikut dilibatkan dalam pencarian korban? Ya, dalam pencarian tersangka. Dalam pencarian tersangka yang dilibatkan hanya komunitas. Itu komunitas pecinta buru babi. Itu karena di Sumatera Barat punya tradisi berburu babi setiap hari minggunya. Karena mereka sering keluar masuk hutan setiap minggu. Sehingga mereka cukup paham dengan medan di sini. Dan inilah yang dilibatkan oleh pihak kepolisian dalam melakukan pencarian dan penelusuran jejak dari pelaku di kawasan hutan di Jorong Padangkabau ini. Dan untuk pelaku sendiri di profil merek dia di kampung ini. Dikenal oleh warga memang sedari kecilnya. Dia itu memang lihai dalam bersembunyi. Apapun jenis permainan peta umpek, dia selalu jadi orang yang terakhir ditemukan oleh teman-temannya ketika bermain. Dan juga perlu diketahui bahwasannya pelaku ini sebelumnya juga sempat terkejarat kasus hukum. Itu kasus pencabulan. Pada tahun 2017 dia baru lepas dari pencabulan. Dua bulan lepas dia kembali terjerat kasus narkoba. Dan pada kasus pencabulan itu dia bahkan sampai bersembunyi di atas pohon sampai tiga hari. Barulah bisa ditemukan oleh pihak kepolisian. Dan memang dari jajak rekodnya dia memang dihai dalam bersembunyi. Ryo, pelaku yang merupakan residivis ini sempat terlihat warga di sekitar dan menenteng senjata tajam. Apa upaya polisi untuk menimbulkan rasa aman bagi warga sekitar, Ryo? Ya, di Jorong Padang, Kabau ini memang dia sempat terlihat menenteng parang. Tapi pada hari semen pagi, dia tidak terlihat menenteng senjata lagi. Tapi dia sudah terlihat panik. Masyarakat bahkan melihatnya di hari semen itu dua kali. Pagi dia dilihat tanpa baju, dia hanya menggunakan celana. Ketika aktivitasnya terlihat oleh warga, dia langsung kabur ke kawasan hutan. Pada sore harinya, dia terlihat lagi oleh warga, tapi sudah memakai baju. Dan di antara warga ini ternyata ada yang kehilangan baju. Jadi dia bisa dikatakan dia sering keluar masuk di pintu kampung ini untuk mencari perbekalan dia di kawasan dalam hutan, dalam pelariannya itu demikian. Baik, kita akan nantikan bersama update dari pencarian pelaku. Terima kasih, Riyohanes. Langsung dari Padang, Pariyaman, Sumatera Barat. Selamat pertugas kembali. Terima kasih, Riyohanes. Terima kasih, Riyohanes.